Naz'ul barakah, dicabut Tuhan barakah. Karena kita ini mengambil hak orang lain, barakah dicabut oleh Allah daripada kita. Maka bila barakah ini dicabut daripada kita, misalkan umur kita dicabut Allah berkah, maka umur kita ini selalu andak maksiat kepada Allah. Duit kita, duit yang dicabut barakahnya, duit ini akan mengajak kepada maksiat saja. Kendaraan kita yang dicabut Tuhan barakahnya, selalu andak jalan ke maksiat. Jadi, orang yang mengambil hak orang lain itu adalah menyebabkan kehilangan barakah. Apa akibatnya? Antara lain, akibat-akibat riba. Rasulullah SAW bersabda, Ujar Nabi, riba itu walaupun banyak menguntungkan, tapi akhirnya kebangkrutan. Itu sabda Nabi. Kita berhutang, berbunga. Banyak dapat duit, sekian miliar. Tapi, ujar Nabi, fa'ila kiblin. Ujung-ujungnya kini bangkrut. Ujungnya bangkrut. Ini sabda Nabi. Yang mana beliau tidak bertutur, kecuali wahyu dari Allah SWT. Oh, kenapa ada orang riba, maka sugih, sampai mati-mati sugih. Kalau dia pernah bangkrutnya, maka orang itu riba. Maka Jernabi bangkrut, bila orang riba itu. Si din itu sampai mati, tetap sugih. Nah, itu istidraj. Itu lanjuran dari Allah SWT. وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ هَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Kami istidraj. Kami lanjur. Untuk apa dilanjur oleh Allah? Untuk diberatkan siksanya di akhirat nantinya. Untuk diberatkan siksanya. Orang-orang yang melakukan riba itu, kalau dibangkrutkan oleh Allah, berarti ada teguran dari Tuhan. Supaya insab, supaya tobat. Kalau kadada itu, terus menaruh sukses. Padahal ini riba. Ini berarti istidraj. Allah karena sayang dengan orang-orang itu. Nah, itu salah satu diantara akibat daripada perbuatan riba itu. Nah, kalau tafakur demikian, insya Allah kadang akan terlaksana riba itu. Ini Nabi mengatakan bukan kakawanan, bukan haber bin haber. Nabi bila orang melakukan riba itu, ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya bangkrut. Apalagi akibatnya, la'anallahur riba. Nabi Allah melaknat riba itu. Kalau aku melakukan riba ini, berarti aku dilaknatlah oleh Tuhan. Mereka aku dilaknat oleh Tuhan, buat apa aku sembahyang. Buat apa aku puasa. Kalau aku jadi orang yang dilaknatnya. Nah, tafakur. Kalau ada ajakan, tawaran. Kadang-kadang ditawari orang. Kita berusaha mulai maju. Datang tawaran, supaya lebih maju lagi. Dihutangi dengan cara bunga berbunga. Nah, tafakur itu. Pikirkan itu. Bahkan Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghanguskan, memusnahkan riba. Lebih jelas lagi. Daripada sabda Rasulullah SAW. Langsung Al-Quran mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, kalau kalian tidak berhenti daripada riba, berarti kalian berperang dengan Allah dan Rasul. Berperang dengan Allah dan Rasul. Itu ujar para ulama, menafsirkan itu, berperang dengan Allah dan Rasul. Itu satu isarah, petunjuk, bahwa orang ini matinya, kadang membawa iman. Nah, kalau tafakur itu, kadang akan ada riba pada kita. Kita langsung terguda. Susah sedikit, sakit sedikit, macet sedikit, ada peluang riba. Ada berpikir. Padahal kesusahan ini hanya kesusahan duniawi. Kalau riba itu dunia akhirat sakitnya. Nah, tafakur di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Anda lagi ajakan, syaitan ajakan nafsu, untuk mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Seperti korupsi contohnya. Ini mengambil hak orang lain. Ada gudaan, ada ajakan dari syaitan. Ini kesempatan. Nah, kalau tafakur, apa akibatnya itu kezaliman, mengambil hak orang lain? Kadang akan terjadi, perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain itu. Kenapa terjadi? Karena kadada tafakur itu. Ini hak orang lain. Mengurangi takaran, timbangan. Kenapa terjadi? Karena kadada tafakurnya. Kalau tafakur betapa beratnya mengembalikan takaran yang kurang, timbangan yang kurang, ukuran yang kurang. Di akhirat, kadang akan kita melakukan itu. Apa akibatnya kalau kita mengambil hak orang lain? Pertama, kita kehilangan cinta Allah. Dulunya kita dicintai oleh Allah. Tapi, karena kita hari ini mengambil hak orang lain, kita kehilangan cinta Allah itu. Nah, kalau kehilangan cinta Allah, akibatnya apa? Akibatnya amal, ibadah kita, kata dihiraukan oleh Allah. Kata dihiraukan Tuhan. Kecuali tobat. Kita berbakti kepada Allah. Kita mengabdik. Tapi, kita sudah kehilangan cinta Allah. Kehilangan cinta Allah. Atardu min rahmatillah. Kita dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita mengambil hak orang lain. Dijauhkan dari hak Allah. Di rahmatnya Allah. Az-zullu fit dunia. Terhina di dalam dunia. Mungkin sekarang belum terhina. Karena masih berkuasa. Masih kaya raya. Tapi kaya ini sudah hampir berkuasa. Nah, kalau warang penyakit-penyakit. 6-5 tahun telah lalu. 10 tahun telah lalu. Sudah tua. Maksudnya menikmati masa-masa tua. Dalam penjara. Kenapa terjadi ini? Karena kadada tafakurnya. Waktu itu kadada tafakur. Tak hanya tafakur. Ini akibatnya. Baramuhibin rahimakumullah. Naz'ul barakah. Dicabut Tuhan barakah. Karena kita ini mengambil hak orang lain. Barakah dicabut oleh Allah. Daripada kita. Maka bila barakah ini dicabut. Dari Allah. Daripada kita. Misalnya umur kita. Dicabut Allah berkah. Maka umur kita ini selalu. Andak maksiat kepada Allah. Duit kita. Duit yang dicabut barakahnya. Duit ini akan mengajak kepada maksiat. Kendaraan kita. Yang dicabut Tuhan barakahnya. Selalu andak jalan ke maksiat. Jadi orang yang mengambil hak orang lain itu. Adalah. Menyebabkan kehilangan barakah. Bukan hanya dirinya. Wafi awla dihi wa azwaji. Dan anak istrinya pun hilang barakah. Anak yang dulunya bagus. Dulunya salih. Merkah itu warahnya. Begitu kita mengambil hak orang lain. Kita menzalim orang. Anak ini pun jadi anak yang kehilangan barakah. Akhirnya anak ini pun jadi orang yang ahli maksiat kepada Allah. Nah itu akibat-akibat dari perkara yang kita disuruh memikirkan akibat itu. Jangan lupa tonton subscribe like and share. Al-Fatihah. 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 Terima kasih. Al-Fatihah.